Kesenian etnik Madura dari berbagai wilayah tapal kuda di Jawa Timur mampu menarik ribuan masyarakat di acara Madura Culture Festival. Alhasil kegiatan tersebut berdampak besar terhadap pelaku usaha menengah ke bawah di wilayah Kabupaten Sumenap. Pagelaran seni budaya dalam acara Madura Culture Festival di Kabupaten Sumenap, Madura dengan mengangkat tajuk kesenian etnik Madura dari berbagai wilayah tapal kuda di Jawa Timur mampu menarik ribuan masyarakat untuk menyaksikan event bergensi tersebut. Hal ini tentunya selain ajang penyatuan kesenian etnik Madura di satu panggung, juga sebagai wadah untuk membangkitkan usaha menengah kecil di Sumenap dan juga memperkenalkan produk usaha asal Madura ke khai layak punjung terutama bagi warga luar Madura. Upaya ini disambut antusias oleh masyarakat terbukti sebanyak seribu UMKM memadati lapangan Gor Ayani Panglegur Sumenap. Mereka menjajakan barang jualannya di stand yang disediakan oleh Pemkap Sumenap. Dengan aneka macam jualan seperti makanan khas Sumenap dan Madura, juga pernak-pernik berduansa ke wilayahan Sumenap. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenap, Ferdian Syatet Rajaya menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bertujuan sebagai hiburan dan hura-hura, melainkan peluang besar untuk kebangkitan usaha masyarakat Madura, terutama di wilayah Kabupaten Sumenap. Ia juga meyakini dari kegiatan tersebut akan terjadi dampak yang sangat besar, terutama roda perputaran ekonomi masyarakat akan terus meningkat, dengan banyaknya konsumen yang membeli produk barangnya. Madura Culture Festival ini seperti apa ini? Jadi kami begini, pada hari ini kita mengadakan Madura Culture 2023 dalam rangka bagaimana etnik Madura ini yang tidak hanya ada di Madura tetapi ada di daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang juga ada dari suku Madura. Kami mengumpulkan, di sini ada pegelaran dari seluruh Kabupaten yang ada di Tapal Kuda di Jawa Timur untuk tampil di sini. Sehingga ini adalah semacam kita mau merayakan suatu hari yang memang ini adalah Madura. Jadi ini akan berdampak dan itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang hadir, tidak hanya dari Kabupaten Sumenap tapi dari Kabupaten-Kabupaten yang lain, sehingga ada gerai-gerai ekonomi, UMKM, UMKM yang ada di sini pun juga kita dibatkan sehingga roda perekonomian juga bergerak. Sementara salah seorang pedagang, Umia Nisa mengaku dengan kegiatan ini produk dagangannya yang berupa barang kerajinan terjual banyak. Tentunya ia sangat senang dengan acara tersebut yang sudah bisa memberikan fasilitas bagi para pelaku usaha menengah ke bawah. Selain itu dirinya berharap event-event seperti ini dapat rutin digelar sebab memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat kecil. Yang pasti sangat membantu untuk kita apalagi para pedagang ya atau apa namanya, Kota UMKM di sini karena memang event-event seperti ini harus memang harus sering lah paling tidak. Apa ya, jadi kita bisa memperkenalkan produk-produk kita. Baik yang lokal, yang lokal. Ini kemudian kalau kita ini memang khusus untuk kerajinan, jadi teman-teman di sini juga ini semuanya hasil-hasil dari handman. Perlu diketahui bahwasannya setiap kegiatan event yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Sumenap selalu melibatkan para pelaku usaha untuk berjualan di area yang sudah difasilitasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumenap. Tidak hanya kehalai publik, melainkan OPD dan pelaku event terus selalu diingatkan. Wil dan Lipu Prasasti, CTV.